Ini mobil evakuasi pada saat letusan Gunung Raffi. Benci-benci ada begini ya. Skornya, Pak Asi. Pak Asi itu kuncin yang nomor tiga. Itu ya, ini pokok, pangkor, dari situ semua tuh. Saratnya harusnya 14 tahun. Terima kasih telah menonton! Sahabat Samara, saya kebetulan sekarang berada di Petilasan Mbah Marijan. Ya, kali ini saya kenalan sama Mas Suyanto. Salah satu driver dari mobil jeep Merapi. Nah, sahabat Samara, kalau misalnya ke daerah Merapi itu, abdolnya sih memang naik ini nih. Coba kita tanya informasi dari Mas Suyanto ya. Paket untuk Merapi itu berapa? Ini ada yang paling pendek itu saat itu Rp. 400.000. Ada yang banyak yang dua itu medium, itu Rp. 500.000. Itu sampai ke sungai juga. Kalau yang Rp. 400.000 tanpa ke sungai. Kalau yang long itu Rp. 600.000. Itu kita bisa muter-muter di sini. Kalau pakai yang selanjutnya itu ada super long, yang Rp. 700.000. Jadi kita destinasi-nya itu ada beberapa destinasi. Contohnya ada Bapak Marijan, Banggar Kaliadem, The Spock Park, Taman itu, sama museum, batu alien, sponeng, sungai, sama ada beberapa. Jadi rutenya berapa jam nih? Berapa lama? Kalau yang long kurang lebih 2 setengah jam sampai 3 jam. 2 setengah jam sampai 3 jam. Nah kapasitas untuk di mobil jeep ini kurang lebih berapa orang? Kurang lebih 4 tahun dewasa. Anak-anak bisa nyelit-nyelit. Kalau masih ada 1 anak kecil itu 5 masih bisa. Masih bisa. Nah, terima kasih Mas Yanto informasinya. Nah, ini kebetulan ini baru destinasi pertama ya. Destinasi pertama itu kepertirasan Mbak Marijan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mas Yanto ngomong kalau saya bilang Samara jawabnya Aung. Ya boleh. Samara. Aung. Kurangan cemur. Oh ya. Samara. Aung. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang bernama Mbak Marijan. Kini sudah sekitar 15 tahun berlalu sejak erupsi itu. Namun dasarnya Merapi tahun 2010 itu masih sangat bisa dirasakan dan bisa kita saksikan. Salah satu tempat untuk mengenang dasarnya Letusan Merapi tahun 2010 adalah di Museum Petilasan Mbak Marijan. Yuk ikutin Bunda Eksi Samara untuk jalan-jalan ke Museum Petilasan Mbak Marijan. Museum Petilasan Mbak Marijan ini dulu adalah merupakan rumahnya Mbak Marijan. Museum Petilasan Mbak Marijan tepatnya berlokasi di Dusun Kinaharjo, Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Untuk masuk ke Museum Petilasan Mbak Marijan, kita hanya membayar tiket di pos distribusi sebesar Rp5.000 saja. Kita bisa masuk ke kawasan Merapi dengan menikmati pemandangan sejarah dari erupsi Gunung Merapi. Museum Petilasan Mbak Marijan menyimpan berbagai koleksi benda yang menunjukkan dasarnya awan panas Gunung Merapi. Pengunjung bisa menyaksikan sendiri dampak awan panas yang sampai bisa menghancurkan atau melelehkan benda-benda yang dilaluinya. Teman, teman-teman, teman-teman, nah ya. Ya? Kemudian semua terakhir itu, kita lihat di sebelah sini. di sebelah sini ada seperti makam jadi makamnya jadi makamnya berada untuk berbeda-beda di lain nah kemudian di belakang untuk banner yang besar itu ada foto raja-raja mau masuk boleh itu selamat semua jadi udah semuanya ini juru kunci dulu sebelum bah marijan ayahnya namanya mbak hargo terus mbak marijan terus pasti jadi selain itu dulu kalau memenangkan jalan-jalan nanti kasih hari tanggal yang tepat tidak terjadi sesuatu itu dikasih nama kayak gitu Oh iya 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 Bapak Arjan menikah digantikan anaknya tidak yang itu tidak dibawa pergi kebetulan tidak sempat terima kasih Ini mobil evakuasi Ini mobil evakuasi pada saat Keletusan bumi merapi Bantuku ada begini ya Ini jenis mobilnya apa nih ya? Kayak Api V gitu ya? Kayak Api V nih Api V nih Terus ini adalah motornya Pak Asi Pak Asi itu kuncin yang nomor tiga Sebenarnya Mbak Marijang Awas pajak Yuk, teman kita kasih ini Itu motornya itu? Iya, ini motornya ini Ini letusan inak leju Enggak Sampai gelas-gelas itu dari situ teko kompor disitu semua tuh Sisa-sisa barang korban letusan Sampai jumpa lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.